Sebuah toko bangunan di Purwakarta hangus terbakar. Api diduga berasal dari percikan las yang menyambar cat. Ya, kebakaran juga terjadi di pabrik mesin bubut di kawasan Cekareng, Jakarta Barat. Proses pemadaman sempat diwarnai ketegangan dengan pemilik pabrik lantaran petugas membongkar paksa pintu pabrik. Asap hitam pekat membumbung dari toko bangunan di Jalan Raya Terusan, dan Kapten Halim Desa Parakan Salam Purwakarta, Jawa Barat, Rabu Sore. Tugas pemadam berjibaku memadamkan api. Penyaknya barang-barang yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat merembet ke dinding dan bagian atap toko. Beruntung, tugas dapat menguasai situasi sehingga tak sampai membakar rumah yang berada di belakang toko. Menurut saksi mata, api diduga kuat berasal dari percikan api las ke cat. Lagi ngelas, terus percikan apinya itu kena ke tumpukan-tumpukan pilok. Terus, si para pekerja itu mau memadamin apinya, cuman si tumpukan piloknya malah jatuh. Jadi merambat ke sebelumnya yang ada di toko. Apa aja yang kebakar? Yang paling apa penyebab utamanya sih kayak gas, paralon gitu sih. Proses pemadaman melibatkan lima unit mobil damkar, ditambah dengan tiga unit tangki pengangkut air mineral. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun arus lelintas dari arah Wanayasa menuju kota Purwakarta sempat padat akibat warga memenuhi jalan untuk melihat kejadian. Kerugian kebakaran ditaksir sekitar 700 juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini ditangani Polsek Pasawahan dan Polres Purwakarta. Ketegangan antara petugas pemadam kebakaran dengan pemilik pabrik sempat terjadi saat petugas membongkar pintu pabrik guna melakukan proses pemadaman api. Kebakaran melanda sebuah pabrik mesin bubut di kawasan pergudangan Nusa Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu Malam. Pintu pabrik yang terkunci menyulitkan petugas untuk proses pemadaman. Sulitnya pemilik untuk dihubungi akhirnya membuat petugas membongkar pintu pabrik menggunakan lingjis dan alat hidrolik. Pemilik pabrik yang akhirnya datang ke lokasi kejadian justru sempat bersih tegang dengan petugas damkar. Kebakaran api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Kuat dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Tim Liputan tersetuju.